Halo semuanya, ini aku buat gantungan kunci dari bahan resin Ini aku buat warnanya ungu sama warna hijau min pakai gold flake Terus aku kepikiran, oh kenapa gak aku buat untuk aku juga Jadi ini aku buat untuk adun natal temanku, namanya Anja dan Maria Hai guys, kalau kalian nonton ini Terus yaudah, aku bikin deh Cakep kan jadinya Buat aku sendiri, aku buat perbaduan warna ungu dan hijau min Terus tengah-tengahnya aku kasih gold flake Di sini resin yang aku pakai, kalian bisa cek di description box Biar gak salah jenisnya Jadi part A-nya itu sekitar 20 ml dan part B-nya 10 ml Terus aku aduk, kemudian aku pisahin ke 2 cup terpisah Di cup pertama aku kasih alkohol ink, warnanya hijau Saya kira 1-2 tetes Terus di cup kedua aku pakai warna ungu Masing-masing cup aku tambahin 1 tetes warna putih Goyang-goyang dikit, sorry kameranya Kemudian aduk campuran resin dengan alkohol ink yang sudah diteteskan tadi sampai rata Adonan pertama ini untuk bagian depan atau kayak pinggiran dari bingkainya Terus kalau sudah kita tuang secara bersamaan Biar mendapatkan hasil yang diinginkan Terus tunggu kurang lebih sekitar 2 atau sampai 4 jam sampai gak kering Baru kita kerjain bagian belakangnya atau bagian covernya Di sini aku campur flake goldnya Terus aku tuang ke bagian tengah Aku campur juga dengan bubuk pigment warna light gold ke bagian pinggirnya Terus baru aku tuang warna yang sama ke bagian masing-masing warnanya Dan di sini karena ada ekstra aku bikin sekalian bentuk lainnya Sekaligus untuk eksperimen peletakan dari warna-warnanya Menurut kalian next aku harus bikin warna apa lagi Lucu banget ya Aku juga punya flake warna silver dan warna rose gold Mungkin nanti eksperimennya bisa pakai kedua flake tersebut So ya komen di bawah ya kalau kalian ada request mau lihat mix warna apa gitu Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan like Terus jangan lupa follow instagramku At megakristine underscore Kalau minat Di sini untuk pewarnaan pakai pigment light gold Sebenarnya antara perlu atau tidak perlu ya Aku cuma eksperimen karena aku pikir kalau aku pakai pigment Jadi warna yang hijau atau warna ungunya itu gak bakal bercampur ke warna flag goldnya ini Tapi kalian bisa lihat akhirnya warna pigmentnya itu sendiri akan tercampur ke flag goldnya Jadi jika mau kalian tunggu satu persatu hingga kering terlebih dahulu untuk menambah warna baru Kurang lebih hasilnya seperti ini sekarang waktunya kita unmolding Oke aku sambil cerita ya tentang perkenalanku ketemu sama Anja dan Maria Aku pertama kali ketemu mereka tuh di tempat kerjaan Kalau soal umur aku lebih tua dan terber tiga Anja 2 tahun di bawahku dan Maria sekitar 4 atau 5 tahun di bawahku Wow Oh ini lucu Walaupun umurnya berbeda tapi itu gak membuat kami berjaga jarak Justru kami tuh seneng banget yang namanya sharing sedetail apapun itu Kalaupun kita gak sering ketemu Kadang-kadang suka chat atau video call di grup Ya karena si Anja kan di Bali, Maria di Jakarta Sedangkan gue di Bekasi Jadi kan jauh-jauh banget tuh ya Udah beda planet banget tuh kita Jadi kadang-kadang kalau ada rejeki Ya kalau gak gue atau Maria Tapi liburan ke Bali atau Anja lagi main ke Jakarta Biasanya sih kami meet up itu pasti bakal beserta kuliner ke daerah Mangga Besar ya Kita cobain semua yang baru-baru yang ada di sana Ataupun ke tempat-tempat yang lagi hits makanan atau snacknya Yang belum kesampaian itu adalah aku sama Maria barengan ke Bali terus meet up sama Anja Karena biasanya kalau kami ke Bali itu antara aku sendiri, kalau gak Maria sama suaminya Jadi kita doain aja semoga siapa tau setelah Omicron kelar kita bisa ke Bali bareng-bareng Terus have fun di sana nyobain yang baru, makanan baru, tempat baru Oh iya di video ini sekarang aku isi Sacred Charm Sakura-nya sesuai dengan tema warna Di sini aku isi pakai yang namanya Nail Art Jadi kalau kalian minat, kalian bisa klik linknya di description box Kalau kalian klik linknya, itu adalah link affiliate Aku akan mendapatkan sedikit komisi sebagai bentuk untuk support channel aku guys Jadi thank you so much kalau kalian mau pakai link aku Dan selain Nail Art, aku juga tambahin manik-manik kecil sesuai tema warnanya Di sini aku apply campuran resin ke pinggirannya Ini sebagai lem agar plastik yang nanti aku tempelkan itu menempel dengan sempurna Terus kenapa aku pilih warna ungu sama Min untuk Sacred Charm buat mereka Jadi sebenarnya Min sama warna ungu ini favorit aku Jadi kalau mereka ngeliat Sacred Charm ini, mereka akan kepikiran aku Terus di sini aku lagi ngecek nih aku pastiin Kalau plastiknya menempel sempurna Jadi nggak ada lubang Supaya apa, jadi kalau misalkan nanti aku tuang lagi resin di atasnya Dia nggak akan bocor ke bagian dalam Nah di sini aku apply aksen kupu-kupu hollow Biar cantik, biar beda aja gitu Oh iya, kalau kalian mau liat wujudnya si Anja dan Maria Kalian bisa cek video comeback aku beberapa tahun lalu Kami makan sebelah jeletot Kalian bisa ngeliat tuh mereka Seperti apa Selanjutnya aku campur resin dengan takaran part A-nya 20ml dan part B-nya 10ml Untuk bagian atasnya, jadi bagian atasnya tuh nggak flat dan juga untuk nutupin plastik tadi Jadi hasilnya bakal lebih cantik dengan efek yang lebih bagus Proses ini juga dinamakan sebagai proses doming Correct me if I'm wrong ya Pada saat proses ini kalian juga perlu hati-hati saat mendorong resinnya ke pinggir Karena kadang-kadang resinnya akan jatuh ke bawah Kayak kalian bisa cek Ini hasilnya sudah kering Selama satu malam aku diemin Terus kalian lihat bagian hijau ini Nah di pinggirnya ini ada yang tumpah ke pinggir Terus cara bener ini adalah dengan cara di amplas Di sini aku amplas pake board Dan maaf aku lupa videoin Dan next videonya ini adalah aku ngisi pake baby oil Dengan aplikator Hena Aku taruh linknya di deskripsi ini biar kalian cek Ini murah sih sebenernya cuma sekitar 15 ribu Tergantung berapa mili botolnya Cara nutup lubangnya itu aku pake campuran resin lagi Nanti aku bakal bikin tutorial terpisah deh Kayaknya khusus untuk bagaimana cara nutup lubang secret charm Dan ternyata di secret charm yang warna hijau ini Lubang secret charmnya itu ketutup sama resinnya Jadi aku bor ekstra gitu Jadi biar bisa masukin baby oilnya Di sini aku rangkai secret charmnya yang udah jadi Dengan gantungan kunci dengan bentuk sakura juga Warnanya light gold Nanti aku tambahin juga huruf inisial berdasarkan nama masing-masing Dan warnanya itu senada Ya kalian bisa liat nanti setelah aku pasangkan ring gantungan kuncinya ini Sebelumnya aku juga punya video bikin secret charm Pesanan custom order dari customer aku Kalian udah cek Dan di video itu aku cuma pakai ketikan aja sih Maksudnya gak voiceover seperti ini Nah aku butuh saran kalian nih Polling kira-kira kalian lebih suka yang voiceover video seperti ini Tau hanya sekedar tutorial tapi pakai ketikan Please kasih tau di komen di bawah ini ya Oke senengnya gue berteman sama Anja Maria ini adalah It's easy to sharing story with them Jadi gampang banget sharing cerita tentang masalah apapun itu Tapi gak di judge satu sama lain Justru kayak apa ya Ya makanya kalau cerita sama mereka tuh plong Kalau kalian punya temen yang kayak udah lama gak ketemu Tapi kalau cerita bisa banyak Bisa seru terus gak merasa di judge negatif Kalian pasti punya kan temen kayak gitu Kalau kalian punya temen kayak gitu yaudah di keep Karena temen kayak gitu udah jarang banget guys Terus apalagi kalau mereka membawakan positif vibe Pertahankan pertamanan kalian Kalaupun emang jaraknya beda jauh Sekarang kan dunia digital lebih gampang Jadi gampang banget untuk komunikasi Ya ini aku lagi bungkus paketnya buat mereka Masing-masing aku pakai Inherto Natal Dan aku kasih scrunchie juga Handmade-an buat aku Handmade-an buat aku Handmade by me maksudnya Oh my god Terus ya aku wrapping lagi pakai bubble wrap Biar aman Biar selamat sampai tujuan Terus aku kirim deh So tuanjen Maria Thank you so much you guys Udah mau jadi temanku Terus apa ya Apa ya Iy cisi deh mega Gak tau ah Yaudah Kalau kalian nonton Komen aja Oke Dan buat kalian yang udah nonton Sampai sini Dengerin cerita aku Ngelihat tutorial resinnya Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe dan like Dan apalagi ya Stay tune Untuk tutorial resin berikutnya Dan kalau ada yang bertanyakan Silahkan komen Pasti bakal banyak Teman-teman dari komunitas resin Yang bakal bantu Terima kasih semuanya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax